Halo anak-anak, selamat pagi, ketemu lagi dengan Pusandai hari ini. Nah, hari ini bersama dengan Pusanti, anak-anak akan belajar penjumlahan ya. Nanti kita akan lihat ujungnya. Berhati-hati-hati ya anak-anak, yuk kita mulai. Nah, hari ini bersama dengan Pusanti, anak-anak akan belajar penjumlahan dengan benda-benda ya. Yuk, kita mulai sekarang belajarnya. Nah, Pusanti memiliki satu buah stroberi. Kemudian, Pusanti pergi ke pasar dan membeli lagi dua buah stroberi. Nah, coba kira-kira sekarang Pusanti jadi punya berapa stroberi ya? Tadi punya satu, kemudian ditambah lagi dengan dua buah stroberi. Sekarang Pusanti jadi punya, betul, Pusanti punya tiga buah stroberi. Anak-anak hebat semuanya. Kita lanjutkan lagi belajarnya coba. Wah, ada donat. Punya siapa ini kira-kira ya? Donatnya ada berapa ini? Iya, donatnya ada dua. Raja mempunyai dua buah donat. Kemudian, mamahnya datang memberi raja dua buah donat. Nah, jadi tadi raja sudah punya dua buah donat. Kemudian, mamahnya memberikan lagi dua buah donat lagi. Sekarang semua donat yang dimiliki raja, kira-kira jadi ada berapa ini anak-anak? Coba dihitung. Dua buah donat ditambah dua buah donat. Jadi, ada berapa ini coba? Iya, ada empat buah donat yang dimiliki raja. Anak-anak hebat semuanya ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya belajarnya ya. Sekarang coba. Wah, ada es krim. Wah, kira-kira punya siapa ini es krimnya? Wah, ternyata es krimnya punya sheen. Sheen memiliki tiga buah es krim. Nah, kemudian, happy datang ke rumah sheen. Dan memberikan sheen tiga buah es krim. Nah, jadi sekarang ada berapa ya es krim yang dimiliki sheen? Tiga buah es krim. Ditambah tiga buah es krim. Jadi, ada enam buah es krim. Hebat sekali anak-anak. Kita lihat lagi coba. Wah, ada buah jeruk. Buah jeruk siapa ini ya? Nah, ternyata punya Bruce lho. Bruce punya dua buah jeruk. Kemudian, papahnya datang dan memberi dia... Berapa ini? Empat buah jeruk. Nah, sekarang coba ada berapa jeruk yang dimiliki oleh Bruce. Nah, tadi dua buah jeruk ditambah dengan empat buah jeruk. Jadi, ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya, sekarang Bruce jadi memiliki enam buah jeruk. Hebat semua anak-anak. Sekali lagi coba. Kita mau lihat nih, ada mainan mobil-mobilan. Wah, ini punya siapa ya mainan mobil-mobilannya? Oh, ternyata punya Joshua. Karena Joshua berulang tahun, papahnya memberikan dia tiga buah mainan mobil-mobilan. Nah, kemudian tantenya datang dan memberikan lagi dia dua buah mobil-mobilan lagi. Nah, jadi sekarang ada berapa ya mobil-mobilan yang dimiliki Joshua? Tadi ada tiga buah mobil ditambah dua buah mobil mainan. Ada berapa kira-kira? Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya, sekarang mobil-mobilan yang dimiliki Joshua ada lima. Wah, anak-anak semuanya hebat. Hari ini sudah bisa berlatih penyumlahan dengan baik. Nanti sesudah ini boleh diulang lagi dengan mamah dan papah di rumah ya. Diulang lagi supaya anak-anak belajarnya tambah hebat. Oke, sampai di sini dulu belajarnya dengan Bu Santi ya. Kita ketemu lagi di video belajar berikutnya. Terima kasih anak-anak. Shalom. Terima kasih. Terima kasih.